Hai hai hai, kembali lagi dengan saya, jangan lupa di subscribe, di video kali ini saya berada di sekai gue, salam sehat, salam satu jangkar dari anak kapal pesiar, sekarang mau pergi besar atau shopping, go ahead. Sekarang kita berada di salah satu port dari kapal pesiar kita, yaitu SkyGway ala Sky USA, sekarang kita berada di situ masuknya SkyGway, jangan sampai ketinggalan ikuti terus, let's go. Nah, teman-teman bisa lihat di belakangnya ada salah satu kereta, ini adalah salah satu kereta yang masih memakai rel dan ikuti kereta 2. Nah, kita akan melihat bentuknya ada kereta salah satu kereta 2, di sana tempatnya itu kereta para jaman Pencajakan, so, ikuti saya terus. Sekarang kita berada di rel, kereta api yang paling top, sejak jaman penjajahannya SkyGway. Sekarang kita udah mau masuknya, kita akan menangkan SkyGway. Sekarang kita sampai itu, kita bisa lihat di sana ada kereta 2, di situ dan kereta berumuran ribuan tahun. Nanti kita lihat lebih jelas atau lebih dekat. Nah guys, sekarang kita lebih dekat dengan kereta yang udah berumur ribuan tahun. Ini adalah kereta bersejarah di mana di sini jadi tampang emas dari Amerika, yaitu SkyGway. Oke, so, ini kita bisa lihat ini kereta berumur ribuan tahun. Masih ada sampai sekarang dan masih di pelihara. Ini kayu udah berumur ribuan tahun juga, udah rapuh tapi masih belum terangkat dari badan kereta. Bagaimana? Pada masa yang terakhir kita bisa lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barang,gas, balang, ayam. ini panas tapi udaranya itu dingin banget ini tanganku udah kayak mau beku tadinya mau shopping mau spending money mungkin karena masih belum tahu ada kapal pesiar yang mau nge-board dan kita juga bisa melihat di sini sekeliling kotanya masih sepi tamu lebih memilih curing nah kita akhirnya balik lagi ke kapal karena banyak toko-toko yang masih ditutup padahal ini udah mau last season tapi banyak toko yang ditutup jadi kami harus balik ini mau mencoba barbecue nya skyway nanti di tepi sungai ada sungai kecil kita makan disana tapi sebelum kita lanjut ke sungai kecil kita mampir dulu ke pembelanjaan nih yang masih dibuka ini salah satu toko yang masih dibuka karena ada banyak toko yang ditutup mungkin karena dampak ini kita lagi nyari ukuran pas bordier so this bordier one beku tanganku dan di perjalanan kami menuju sungai kecil kami bertemu dengan teman-teman dan di perjalanan kami menuju sungai kecil kami bertemu dengan teman-teman katharina maganda dan kecil? bikin? dan kecil? gandeng? dan kecil? gandeng filipina selamat dan sampai di sungai ternyata udah tutup juga tempat respecting nya dan akhirnya kami hanya berfoto disini dan balik lagi ke kapal so jangan lupa di untung sampai habis dan jangan lupa di subscribe di like dan share see you